Nah good people, pasien yang terinfeksi COVID-19 terus meningkat, jadi ayo kita sama-sama mencegah penularan virus corona dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Nah selanjutnya masih terkait waspada COVID-19, kali ini kabar baik karena pasien yang sembuh juga terus meningkat. Bahkan intensitas pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19 juga sudah tidak sesibuk 2 bulan lalu. 2 bulan lalu kurun waktu akhir Agustus dan sepanjang September, pemakaman jenazah COVID-19 di sini bisa mencapai 40 jenazah per hari. Kondisi ini dirasa petugas lapangan terkait masa PSBB Getat yang berlaku pada akhir September hingga awal Oktober lalu. Meski kapasitas lahan di TPU Pondok Ranggon sudah kritis, petugas lapangan bersyukur sehari kini tak begitu banyak lagi memakamkan jenazah COVID-19. Berkurang, lagi awal-awalnya sih ya anak kita sampai jam 10, jam 11, pulang. Salah satu lahan yang kritis yakni Blok 105. Dari kapasitas total 600 liang, kini tersisa 200 liang lagi. Jika terjadi lonjakan pasien meninggal akibat COVID-19, maka dipastikan blok ini pun penuh kurang dari 2 pekan. Pasalnya perempat November 2020, total pasien dirawat masih tinggi mencapai 8.472 orang. Novayul Henry laporkan untuk NET.